Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun teman teman jumpa lagi bersama saya Musa Fren channel Pada hari ini saya ingin berbagi tutorial tentang helm lagi ya Dan tutorial kali ini adalah Cara mudah melepas dan memasang kembali kaca helm Bogo Anak ya Disini saya contohkan saya memiliki sebuah helm Bogo Anak Ini ya seperti ini teman teman Jadi prinsipnya cara melepas dan memasang kembali kaca helm Bogo Anak Ini sama seperti ini ya Cara melepas dan memasang kembali kaca helm Bogo untuk orang dewasa ya Prinsipnya sama saja ya teman teman Buat teman teman yang mungkin belum tahu Masih kebingungan bagaimana sih cara mudah melepas dan memasang kembali kaca helm Bogo Anak Nanti bisa menyimak videonya dan bisa mencoba sendiri Melepas dan memasang kembali kaca helm Bogo Anak seperti ini ya teman teman Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung musafrihan channel dan klik tombol like dan subscribe nya ya Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bermanfaat buat banyak orang Oke langsung aja kita simak videonya teman teman ya Cara melepas atau memasang kembali kaca helm Bogo Anak Sangat mudah teman teman bisa siapkan obeng min seperti ini ya Kemudian teman teman Kemudian naikkan kaca seperti ini sampai mentok ke bawah ke atas seperti ini ya Kemudian menggunakan ini ya obeng min seperti ini kita congkel bagian kancing ini ada tiga buah kancing ya Kita congkel Kita congkel dari bawah seperti ini teman teman ya Congkel seperti ini Ini sudah terlepas kancing yang sebelah kiri Kita kancing yang sebelah yang bagian tengah sudah terlepas Kemudian Yang terakhir ini ya Yang kanan ini kita congkel seperti ini Sudah terlepas ya teman teman Jadi mudah sekali cara melepas kaca helm Bogo Anak seperti ini sudah terlepas bisa dilihat seperti ini ya Kemudian untuk pemasangan sama saja ya prosesnya seperti memasang kaca helm Bogo Anak untuk orang dewasa ya Kita pasang dulu baut yang tengah ini Ini bukan baut ya Sorry ini kancing ya Kita pasang kancing yang tengah ini Setelah kancing tengah terpasang Kemudian kita pasang kancing yang pojok kiri maupun pojok kanan Mengapa demikian Karena kancing tengah ini harus didahulkan Karena ini tidak bisa digeser yang kancing tengah Sementara yang pojok kiri maupun pojok kanan Kita bisa geser jika bagian bawah ini kurang pas ya kancing bawah ini Oke kita pasang tengah dulu seperti ini ya Dan cara kita tekan menggunakan ibu jari seperti ini Sudah masuk ya teman teman Setelah itu kita pasang yang pojok kiri maupun yang kanan ya Seperti ini Oke Kita tekan seperti ini ya Ini sudah masuk Kemudian yang terakhir yang pojok kanan kita sama tekan ya Seperti ini teman teman Kita pasang dulu Kancing yang di bawah ini Seperti ini Kita tekan ya Ini sudah masuk ya teman teman Jadi mudah sekali Jangan bingung Cara memasang atau melepas Dan memasang kembali kaca helm Bogo Anak ya Oke semoga video singkat ini bisa bermanfaat Buat teman teman di rumah ya Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Agar saya lebih bersemangat lagi Dalam membuat video-video lainnya yang bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya Kita jumpa lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh